Tahun depan, Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Di balik kesempatan besar tersebut, terdapat sejumlah pemain tanah air yang diprediksi bakalan bersinar. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Ditunda karena COVID-19 Sebenarnya, Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021 yang lalu. Kabar ini disampaikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino di Shanghai, China. Dalam perebutannya, Indonesia mengungguli Peru, Brazil, Bahrain, Uni Emirat Arab, sampai Arab Saudi. Pasalnya, kelima negara tersebut juga berminat untuk menjadi tuan rumah. Piala Dunia U20 tersebut merupakan edisi yang ke-23 sejak digulirkan pertama kali pada tahun 1977 yang lalu. Akan tetapi, Piala Dunia yang seharusnya digelar pada tahun lalu itu terpaksa ditunda. FIFA menunda kompetisi tersebut selama dua tahun untuk meredam penularan virus COVID-19. Dua tahun yang lalu, dampak COVID-19 memang sedang ganas-ganasnya. Artinya, Piala Dunia U20 tersebut baru bisa digelar pada tahun 2023 yang akan datang. Akan tetapi, sebenarnya penundaan tersebut justru berdampak positif pada persiapan skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda punya persiapan yang lebih matang untuk memilih pemain-pemain yang terbaik. Regulasi Piala Dunia U20 Selain berdampak baik, penundaan ini juga bisa berdampak buruk pada para pemain Timnas Indonesia. Khususnya bagi skuad kelahiran 2001 dan 2002. Mereka harus mengubur mimpi mereka untuk bisa tampil di kompetisi tersebut. Menurut peraturan FIFA, kompetisi tersebut bisa diikuti dengan pemain berumur maksimal 20 tahun. Artinya, Witan Sulaiman dan kawan-kawan dipastikan gagal tampil di ajang tersebut. Padahal, skuad Garuda Angkatan Witan Sulaiman merupakan yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, harapan kembali muncul melihat nama-nama yang selanjutnya akan berumput untuk Timnas Indonesia. Pemain-pemain yang saat ini masih berusia muda, namun diprediksi bisa jadi tulang punggung Timnas Indonesia. Cetagul coba merangkumnya sebagai berikut. Marcelino Ferdinand Pemain pertama yang diprediksi bakal bersinar di Piala Dunia U20 adalah gelandang muda persebaya Surabaya yakni Marcelino Ferdinand. Walaupun posisinya gelandang, Marcelino tetap tampil produktif dan mencetak banyak gol. Hal ini terbukti di mana Marcelino jadi pemain tersubur dalam dua turnamen terakhir. Pemain milik persebaya Surabaya ini mampu mencetak lima gol di Piala FF U15 tahun 2020. Di tahun berikutnya, Marcelino bahkan mencetak tujuh gol di kualifikasi Piala Asia U16. Selain dipercaya tampil di Timnas, Marcelino juga jadi adalan persebaya Surabaya di Liga 1. Marcelino bahkan memecahkan rekor saat bertanding menghadapi Persikabo 1973. Saat itu, Marcelino jadi pemain termuda persebaya yang pernah dimainkan di Liga 1. Marcelino memecahkan rekor tersebut di usia 17 tahun. Tidak cuma piawai mengolah bola, Marcelino juga piawai dalam mencetak gol. Di Liga 1 musim ini, Marcelino sudah menjeploskan 4 gol serta 5 asis dalam 15 pertandingan. Ronaldo Kuate Berikutnya ada winger muda Madura United, yakni Ronaldo Kuate. Seperti namanya yang menyerupai mega bintang asal Portugal, Kuate diprediksi akan jadi bintang di Tim Nasional Indonesia selanjutnya. Pemain kelahiran Yogyakarta ini sudah mencuri perhatian sejak tampil di SSB Real Madrid, Yogyakarta. Hal ini membuat pemandu bakat Persib Bandung langsung memboyongnya. Kuate didatangkan untuk persiapan Elite Pro Akademi U16. Gak disangka Kuate tampil apik ketika membela skuad maung Bandung usia muda. Penampilan apik dari Kuate membuatnya mendapatkan tanggilan Tim Nasional Indonesia U16. Sejak saat itu, karir Kuate terus mengalami peningkatan. Pada akhirnya, Madura United mendatangkan Kuate di awal musim lalu. Pelatih Madura United saat itu, Rahmat Darmawan juga memberikan kesempatan kepada Kuate untuk tampil di skuad utama. Kuate bahkan mencatatkan rekor sebagai pemain termuda di ajang Liga 1. Ronaldo Kuate memecahkan rekor tersebut di usia 16 tahun 10 bulan 15 hari. Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh winger persebaya Surabaya yakni Muhammad Sofriyadi. Selanjutnya, ada beg sayap muda Barito Putra yakni Aleksandro Felix Kamuru. Kamuru sering disebut sebagai permata dari timur yang sering dijuluki sebagai The Next Boas Solosa. Pasalnya, Kamuru lahir di kota yang sama dengan Boas yakni kota Sorong. Kamuru pertama kali dipanggil oleh Tim Nasional Indonesia U16 di bawah asuhan pelatih Bima Sakti. Bek berusia 16 tahun itu juga jadi salah satu pemain kesayangan Coach Bima Sakti. Pasalnya, Kamuru nyaris gak pernah absen pada pemusatan latihan Tim Nas U16. Kamuru dinilai sebagai beg sayap yang tampil agresif. Gak cuma pandai dalam menjaga sektor pertahanan, Kamuru juga kerap ikut membantu lini penyerangan. Seandainya tampil konsisten, bukan gak mungkin Kamuru akan bergabung dan bersinar di Piala Dunia tahun 2023. Apalagi di tahun tersebut usianya juga masih 18 tahun. Kemudian ada beg tengah muda Persi Solo yakni Marcel Januar Putra. Pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, Januar Putra ikut dalam pemusatan latihan di Yogyakarta. Pada pemusatan latihan tersebut, Januar Putra jadi pemain yang paling menonjol. Beg lahiran Gersik ini dinilai cukup solid dalam mengawal lini pertahanan. Penampilan apik dari Januar Putra tersebut juga mendapatkan pujian dari sang pelatih Bima Sakti. Bima Sakti bilang kalau Januar Putra bisa mengkoordinasikan lini pertahanan dengan sangat baik. Oleh sebab itu, Bima Sakti yakin kalau Januar Putra akan jadi beg masa depan tim nasional Indonesia. Bersama squad Garuda Muda, Januar Putra sudah meraih 12 caps dengan torehan 1 gol. Ahmad Atalah Araihan Potensi selanjutnya datang dari pemain tim nasional Indonesia usia muda yakni Ahmad Atalah Araihan. Araihan sendiri punya kesempatan emas untuk bermain di Piala Dunia U20. Pasalnya Araihan masih berusia cukup muda dan tergabung di tim nasional Indonesia U16 Asuhan Bima Sakti. Araihan juga optimis bisa bermain di kompetisi 4 tahunan tersebut. Dalam memancaranya, Araihan mengatakan kalau dirinya akan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Walaupun begitu, Araihan masih berfokus untuk memperbaiki performanya. Araihan sempat tampil gemilang saat membela tim nasional Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U16 menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Di laga tersebut, Araihan sukses mencetak 4 gol sekaligus. Sementara itu, di pertengahan tahun yang lalu, Araihan juga sempat diincar oleh klub asal Belgia yakni Anderlecht. Sayangnya, Araihan gagal bergabung di sana karena usianya yang masih terlalu muda. Memulai Persiapan Tim nasional Indonesia sendiri masih diasuh oleh pelatih asal Korea Selatan, Sim Tayong. Kabarnya, sang pelatih sudah mempersiapkan skuad untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Selain itu, Sim Tayong juga mendapatkan perintah langsung dari Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya, Presiden Jokowi memang mengapresiasi kinerja skuad Garuda di Piala EFF tahun lalu. Itulah prediksi bintang tim nasional Indonesia di Piala Dunia U20 tahun depan. Bagaimana pendapatmu, pemain manakah yang akan bersinar paling terang? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu, pemain manakah yang akan bersamaan pelakatmu, pemain manakah yang tinggalkan makasih ini?